Intro Dengan adanya event tahunan Pacu Jalur Nasional, PLT Bupati berharap agar Kabupaten Kuantan-Singinyi bisa masuk dalam kawasan strategis pariwisata nasional. Dimana nantinya wisatawan akan disuguhkan pertunjukan Pacu Jalur Nasional. Seluruh persiapan menjelang event Pacu Jalur Nasional terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kuantan-Singinyi. Ini dilakukan agar perhelatan Pacu Jalur Nasional tersebut dapat menjadi daya tarik bagi para wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Bahkan untuk menarik wisatawan Pemkap, Kuantan-Sing juga telah mempersiapkan berbagai pertunjukan maupun keindahan yang dapat memanjakan mata, sehingga menjadi kekaguman tersendiri saat para wisatawan yang berkunjung ke Kuantan-Sing. Sehingga dengan adanya event tahunan Pacu Jalur Nasional, kedepannya Kabupaten Kuantan-Sing dapat menjadi kawasan strategis pariwisata nasional. Kemudian ke depan tentu agar turis mancanegara, turis domestik akan lebih nyaman dengan keindahan-keindahan yang kita sajikan, dikelanggang sampai malam disini ya, dari pagi sampai sore sampai malam. Yang terkenal lampu semua, ya seperti sebuah tempat yang tidak dikunjungi. Kita ingin kesan tahun ini, Pak Menteri ke sini, bahwa Kuantan-Sing betul-betul siap menjadi KSBM, kawasan strategis pariwisata nasional. Insya Allah, pacu jalur kita koneksikan dengan kawasan di Muntipa Tabu, kita koneksikan dengan 34 air terjun, kemudian Danau Benopi. Guna mendukung Kuantan-Sing masuk menjadi kawasan wisata nasional, perlu mendapat dukungan dari seluruh masyarakat maupun OPD dalam mensukseskan event Pacu Jalur Nasional. Dari Kabupaten Kuantan-Sing, Devi Hendrawan melaporkan.